Hello students, today we are going to learn about expressing doubt and asking certainty Jadi hari ini kita belajar cara mengungkapkan rasa ragu atau keragu-raguan Serta cara menegaskan atau menanyakan konfirmasi apakah sesuatu benar atau tidak Jadi kalau untuk expressing doubt, itu kalian berarti merasa ragu-ragu akan sesuatu Kemudian kalau asking certainty, itu kalian ingin menegaskan apakah sesuatu itu benar-benar terjadi atau tidak Kemudian untuk ekspresi keragu-raguan, kalian bisa menggunakan kalimat I'm not sure, I'm not certain, I doubt about it, are you sure? I find it is difficult to believe, I'm afraid I can't Kemudian untuk asking for certainty, kalian bisa menggunakan kalimat Are you sure about it? Do you think that? Are you certain? Setelah ini akan ada 3 soal ya, nanti kalian isi jawabannya dengan memilih yang dalam bubble kuning Number one, do you think it is going to rain today? Blah blah blah, the sky looks bright Kira-kira jawabannya yang I think so atau I'm not sure Kemudian untuk number two Do you think that we will have English exam next week? Blah blah blah, we have finished the last chapter, right? Jawabannya kira-kira itu perhaps atau I don't know Kemudian yang nomor tiga Did you hear that John got accident? Blah 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 Kemudian, yes of course, his mother told my mother last night Kira-kira jawabannya I agree atau are you sure about it? Jadi ini adalah pembahasannya ya Nomor satu jawabannya I'm not sure Karena ada informasi bahwa langit cerah Jadi kemungkinan hujan itu sedikit Kemudian yang nomor dua jawabannya adalah perhaps Kata kuncinya karena sudah selesai chapter terakhir Jadi ada kemungkinan ulangan Kemudian nomor tiga itu mempertanyakan apakah kamu yakin? Jadi kesimpulan hari ini Untuk mengungkapkan keraguan-keraguan dan memastikan sesuatu Itu kita bisa menggunakan ekspresi I'm not sure, I'm not certain, perhaps I doubt about it untuk keraguan-keraguan ya Kemudian are you sure, are you certain untuk menegaskan? Thank you for watching, see you next time, goodbye Terima kasih telah menonton!